Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Sehat kembali lagi bersama saya Akbar di Mangan Sehat Oficial Hari ini kita akan membahas sesuatu yang emergensi Yang harus cekatan, yang harus cepat kita lakukan Ketika terjadi suatu tragedi Ataupun insiden ya Misalnya terkena sesuatu yang panas ke tubuh kita Kita akan bahas secara bersama Tapi sebelum itu buat Sobat Sehat Yang lagi menonton channel ini jangan lupa Klik tombol subscribe, like, and share ya video ini Agar manfaat buat kita semua Intro Oke terkena dengan sesuatu yang panas ke tubuh kita Bisa saja dari minyak panas Kita lagi menggoreng ikan Ataupun sesuatu yang mengandung air Tiba-tiba terkena percikan Minyak itu bisa membakar kulit kita Ataupun kita berkendara Misalnya terkena kenal pot Ketika misalnya memarkir kendaraan Ataupun terjadi udara kendaraan Tapi tertindis oleh kenal pot Itu bisa terjadi luka bakar pada kulit kita Ataupun terkena air panas Ataupun minuman panas Yang terkena kepada tubuh kita Terjadinya luka bakar Bagaimana penanganan yang benar Jangan sampai salah Karena ketika penanganan salah Akan dalam masa pemulihan Atau pengobatan luka bakar Itu bisa lebih lama Oke Sobat Sehat Jadi tentunya Ketika paling banyak kita terkena Dengan sesuatu yang panas Itu di rumah Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga Yang sering menggunakan kompor Pasti menghasilkan sesuatu yang panas Misalnya menggoreng Ataupun merebus air Jika terjadi Kejadian separnya Jangan salah langkah Karena akan memperlambat penyembuhan Oke ini adalah hasil darah Yang bisa dilakukan di rumah Ketika kita terkena sesuatu yang panas Ke tubuh kita Oke yang pertama Paling awal yang kita bisa lakukan Misalnya terkena minyak yang panas Ataupun terkena air panas Itu kita menggunakan Yang paling gratis Yang ada di rumah Yaitu dengan air yang mengalir Kenapa dengan air yang mengalir Tidak direndam Karena dengan air mengalir itu Suhu pada air itu Selalu tergantikan Tidak berubah dengan kondisi Yang kita sudah terkena panas Misalnya tangan kita celup Kedalam ember Yang ada airnya Itu akan tidak stabil Dalam kondisi Suhu yang dingin Yang kita inginkan Tapi dengan air yang mengalir Misalnya kita terkena dengan Sesuatu yang panas Kita dengan airnya Ini nanti akan secara Terus menerus Terjadinya Pendinginan yang baik Dan itu bisa Meminimalkan luka bakar Yang terjadi pada kulit kita Dan sobat sehat Jadi kalau misalnya Sudah terkena minyak panas Dengan kita mengalir Itu pasti ada pengenalan lanjutan Nah pengenalan lanjutan Itu kita bisa lakukan Dengan mengoleskan Cairan Ataupun benda yang ada Di depan kita Ini ada pasta gigi Dan ada salap Untuk memang khusus Untuk luka bakar Atau dengan Bioplasento Oke sobat sehat Jadi Kita akan membandingkan Dari kedua produk ini Bagaimana sih Penanganan luka bakar Yang mana yang baik Untuk kita Penanganan luka bakar Yang pertama Kita bahas tentang Pasta gigi Pasta gigi dari kecil Saya sudah diajarkan Orang tua Jika terkena minyak Air panas Itu langsung dioleskan Pasta gigi Gimana sobat sehat Yang sudah mencoba ini Silahkan komen di kolom komentar ya Kita akan coba berbagi Apa yang anda rasakan Ketika sudah menggunakan Pasta gigi Apakah penanganan luka bakarnya Bisa terkenanya dengan baik Atau tidak Dan yang kedua Jika sudah ada yang sering Menggunakan bioplasenton Silahkan juga komen di kolom komentar Bagaimana hasilnya Nah Ini dari Berbagi pengalaman Dari saya dan istri Di rumah Ataupun orang tua Jadi dulu-dulu itu selalu Dikeberikan pasta gigi Cuma dari kekurangan Dari penggunakan pasta gigi Memang kita mendapatkan Sensasi rasa dingin Yang kita inginkan Untuk menengani luka bakar Namun ketika Pasta gigi ini mengering Itu bisa menjadi Sebuah masalah yang baru Kenapa? Karena ketika ini mengering Itu kita akan Membuka pasta gigi Pada kulit kita itu Dia mengeras Jadi akan Itu bisa membuat Kulit kita ikut Terlupas Dari yang luka bakar Jadi Terjadinya Luka yang terbuka Namun Jika kita menggunakan Bioplasenton Yang memang sudah ada Antibiotiknya Dan yang ada Plasenta ekstraknya Itu melapisi Seperti gel tipis Itu bisa membantu Untuk penanganan Untuk luka bakar Karena sudah juga Ada antibiotiknya Bisa untuk menanganan infeksi Dan Ketika kita ingin Membuka Dia hanya Lapisan tipis Yang hanya bisa Akan dibuka Secara peran Dan tidak membuat Kulit itu terbuka Sehingga tidak terjadinya Luka yang terbuka Oke Coba kita coba Kita bandingin Penggunaan Bioplasenton Dan pasta gigi Oke Sobat Kita coba Bandingin ya Kedua produk ini Kita coba Di kulit Yang seandainya Ini ya Jadi yang terkena Minyak panas Atau pener panas Di daerah sini Pertama ini Pasta gigi Oke Jadi kita Olesin Jadi saya sering Dikasih orang tua Gini nih Oke Diolesin Gitu Rata kan Oke Oke Dan memang Rasanya dingin Banget ya Jadi ketika sudah terkena Sesuatu yang panas Pasti pakai odol Ini enak banget Oke Dan yang kedua Saya pakai Bioplasenton Yang udah memang Dipormulasi secara khusus Untuk menangani Luka bakar Oke Dan juga warnanya Gel ya Gel bening Kita oles Oke Untuk dari sensasi Rasa dingin Hampir sama ya Ketika Dioleskan Jadi wajar saja Orang tua itu Memberikan ini Untuk menangani Luka bakar di rumah Oke Jadi kita tunggu Sampai kering ya Sobat sehat Jadi untuk melihat Bagaimana sih Nanti Dari kedua Salap ini Untuk menangan luka bakar Oke Kita udah coba nih Pemakaian dari kedua Menggunakan pasta gigi Dan bioplasenton Memang terlihat dari Warna pasti berbeda ya Satu putih Satu bening ya Karena gel dengan pasta Jadi memang Kelemahan dari pasta itu Dia nanti Mengeras Dan membentuk Kepadatan yang lebih Banyak ya Daripada yang gel Yang lebih tipis Cuma untuk Ketika di rumah Ada pasta gigi Itu bisa digunakan ya Pasta gigi Cuma Biar lebih bagus Di penanganan Ketika ingin dibersihkan Itu dengan air mengalir ya Dibuka pelan-pelan Jangan dikelatikan Pas keras Karena nanti Kulit yang Udah kena terluka bakar ini Bisa Ikut terkelupas Oke sobat sehat Jadi Ini bisa menjadi Alternatif pemilihan yang pertama Jangan dilupa dengan air mengalir ya Untuk penanganan Pertamanya Oke Jadi Antara bioplasenton Dan pasta gigi Kita udah sama-sama gunakan nih Tinggal bagaimana Yang ada stok di rumah Tapi alangkah Lebih baiknya Saya rekomendasikan Bioplasenton selalu di rumah Untuk menjaga Antisipasi Jika terjadinya Luka bakar Oke sobat sehat Jadi Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk tips Bagaimana menangani Luka bakar Untuk terjadinya di rumah Semoga selalu sehat Dimanapun Anda berada Jika ingin bekerja Sesuatu dengan yang Berhubungan dengan yang panas Harap hati-hati sobat sehat Jadi mencegah lebih baik Daripada mengobati Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!